Perang Rusia dan Ukraina masih belum menunjukkan tanda-tanda akan meredah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian global dan berpotensi akan terus terjadi ke depannya. Dalam acara Investor Daily Summit 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, mengatakan ketegangan geopolitik yang akan berlangsung lama. Ini bahkan meningkatkan kemungkinan terjadi ancaman nuklir. Luhut mengungkap beberapa waktu lalu kapal selam Belgorod yang mengangkut torpedo berkemampuan nuklir dari Rusia tiba-tiba muncul dari Arktik. Kedua negara itu hingga kini masih terus saling melakukan serangkaian serangan balasan dan tidak ada yang dapat memprediksi kapan ini akan berakhir. Untuk itu, pemerintah melakukan stres tes untuk menguji berbagai skenario yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini agar Indonesia mulai mencanakan mitigasi untuk menghadapi apapun kondisi yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!